Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya Lalu dia ngomong Ayah anda, bapak, om, saya suka sama anak om Saya gak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah Kalau saya cuma pacaran-pacaran itu bukan ibadah, saya pengen ibadah Tapi maaf ya beginilah saya apa adanya Terus buat orang tua jangan suka-cuka nerima penantu yang pengangguran bu Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan Itu yang paling penting Bahwasannya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu Allah yang punya hak untuk merubah manusia Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang Dia meminta anak kita, dia pengangguran, dia tolak, biji, lakangan orang tua Mohon maaf lagi, karena hanya melihat hari itu Berarti seperti tidak punya Allah Bahwa hidup yang akan datang itu milik Allah Kita punya kewajiban mensupport anak kita Memberikan semangat buat mereka Mau hidup kamu tidak dilihat dari yang sekarang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!